Intro 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 Halo Ma Dewi Ya ampun aku udah lama banget lo gak ketemu dirimu ya Asli, terakhir kita ketemu kapan ya? 5 tahun lalu Oh my goodness Waktu itu amaze banget Soalnya waktu itu gak nyangka seorang Dewi Sandra Maksudnya hijab Dan ternyata look at her ya Alhamdulillah, dan aku masih disini kan? Ya Makin cantik Doainnya tetap istiqomah ya Dan by the way, kali ini aku akan interview Cuman aku akan bagi 3 segmen nih interviewnya Jadi ada satu tentang life Terus tentang love Dan yang ketiga tentang hate Ini agak susah ya yang hate ya That's a hard word, isn't it? Tapi tenang, kita bawa santai aja ya Kita mulai langsung interviewnya Dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama Jadi ini tentang kehidupan, kan? Ya, ini tentang kehidupanmu Kita semua ingin tahu, kan? Jadi, bagaimana kelihatan hijabmu yang menyebabkan kehidupanmu? Dari mulai sampai hari ini Aku ngerasa sih bahwa Ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku Dimana aku merasa Segala sesuatu kan proses Tapi proses ini adalah sesuatu yang aku nikmatin banget Aku nikmatin Apa ya Aduh, mana yang cocok nih Terus ini sebenernya apasih When you go deeper About hijab Why do We have to wear hijab And How we interact with people Because you know Where hijab changes everything, right? Yang tadinya mungkin kita lebih sangar Atau lebih cuek atau apa Tapi sekarang dengan hijab Dengan sendirinya juga Akhirnya Iya ya kok Gue jadi sedikit berubah ya Maksudnya Ketemu dengan lawan jenis seperti apa Terus Interaksi sama temen-temen yang tadinya mungkin Terbahak-bahak Sekarang ketawanya Ada-ada kayak gitu ya Dulu aku gak pernah loh ketawa kayak gini Kok jadi kayak ada-ada malunya sendiri Ya, it changes your life actually Kebetulan nih, pertanyaan selanjutnya nih Terus dalam berteman Sekarang jadi lebih picky Atau sebenernya lebih comfy Ketika kita ketemunya Yang lebih berhijab gitu Aku pengen tau nih Berubah gak sih gitu For me personally Aku suka berteman dengan siapapun Tapi my inner circle Will always be the one that You know I guard the most Dan tentunya orang-orang inner circle itu Adalah orang-orang yang setidaknya Punya visi dan misi yang sama Karena ini kan yang bisa bener-bener mengingatkan Terus kalo misalnya mulai lupa Ada yang tegor gitu Dan tegornya enak kan Kalo sesama temen yang You know we are doing it wrong I think you need to fix something You know it feels good to have Orang-orang dimana kita bisa bersender Dan mereka ready to help you gitu Jadi sebenernya lebih ke Comfy dengan mereka yang Bisa dibilang Well my husband doesn't wear hijab So I don't know about it Kalo temen yang berhijab Kadang kalo mengingatkan Jadi gak terlalu Gimana gitu kitanya ya Memang akhirnya dengan sendiri Kita punya satu lingkungan sendiri Yang sama-sama Kan perjuangannya sama Gitu Jadi mereka tau gitu Lu sama gue sama nih Kita ngerasain sulitnya kayak apa Kita ngerasain galau kayak apa Bapernya kayak apa Jadi kita sama-sama yuk Gitu Itu bener sih insightnya Karena aku kadang suka mikir Kenapa aku jadi berubah gini ya Ternyata iya sih Itu perjuangan yang sama ya Iya Itu kerasa banget sih memang Kamu sebelum aku kan Pake hijabnya Cuman kan kadang lu suka mikir Apakah aku jadi lebih Bikika Atau aku lebih Jadi Belum kejawab sendiri Sebenernya itu akan Terseleksi sendiri Iya Betul You agree right Jadi nanti temen-temen yang tepat Bukan berarti yang lain gak tepat Tapi yang Connect sama kita Frekuensinya sama Akan Terseleksi sendiri Itu sih Aku tadi gak kepikiran Satu perjuangan Iya juga ya Gitu Terus pertanyaan selanjutnya Ya So what do you like recently? Do you have any new activity That makes you so excited? Oh I am so excited With my new upcoming project Wow what's that? It's called doa And doa stands for So many things I can think about But Tiga yang paling menonjol adalah Do only for Allah Dress only for Allah And doa only to Allah So basically it's a whole concept of Ya ya Aku merasa bisa pakai hijab itu juga karena doa kan My journey My spiritual journey Memang Tentang doanya aku Aku minta kepada Allah Mohon hidayah Mohon petunjuk Mohon segala macem Yang akhirnya It leads me to this path Dan aku merasa kekuatan manusia itu sebenernya di doa Nah akhirnya This is a new upcoming project It's a fashion line But it's also more of a lifestyle movement See that's nice So this is really exciting for me This is like So that's not just a brand But you have another vision about the brand I just want people to Bukan berarti kalau kita mencintai doa Berarti kita so alim Atau kita udah eksklusif lah ya Kita yang No because Every human being Setiap manusia itu sebenernya spiritual being kan Kita hanya dimasukkan dalam satu vessel Dan kita menjalankan hidup itu Tapi sebenernya yang menggerakkan semuanya itu kan spiritnya I see Dan spirit itu amat sangat dekat dengan doa Ini pertanyaannya nyambung banget soalnya sama yang selanjutnya ya Si, ini karena doa aku berdoa Ya Allah, mudah-mudahan interviewnya bagus ya Maksudnya gak yang sisa-sisa Karena pertanyaan selanjutnya Justru aku pengen nanya Walaupun itu ada di bagian segmen love Tapi kebetulan karena berhubungan nih ya So love is not only to human kan? But also to Allah And maintain spiritual well-being with God Means to get closer with Him Ya, right? So for you Is there any personal experience That makes you always wanted to get closer with Allah? My personal experience of actually realizing That the love with Allah is unconditional And last for eternity Pengalaman hidup aku kan dengan berumah tangga Yang akhirnya gak berhasil dan gagal Tengah jalan Aku ditinggalkan sama orang-orang yang aku cinta Termasuk orang tua yang akhirnya meninggal Sahabat-sahabat juga sekarang kan banyak sekali ya Yang kita denger sudden death Dan stuff like that Which really Apa ya Triggers me to think Iya ya Mau cinta kepada manusia Secinta-cintanya Suatu saat itu pasti akan meninggalkan kita Mau cinta ke materi apalagi It's nothing kan And at the end of the day Ini adalah satu luxury Tapi gak bisa kita bawa juga And I realized Bahwa satu-satunya yang bener-bener bisa mencintai kita Yaitu yang menciptakan kita That's a very nice quote That I will keep for myself Because like Iya sih Itu bener sih Bener banget Bayangkan orang tua kita aja udah cintanya setengah mati kan Kita keluar dari rahim seorang ibu Ayah kita yang membesarkan kita Tapi ini yang menciptakan lor Semuanya lor Ruhnya ini yang ditiupkan ya Mencipta kita udah And mercy That's a nice quote lor Harus diinget ya Masya Allah So back again to your life Okay What do you think about fame and success? Because it's very important for an artist To value the fame and the success It's a different thing right? So what do you think about that? If you had asked me this question 10 years ago I would have probably answered differently But now all I can say is fame and success Semuanya itu atas izin Allah And at the end of the day It's not something you need There's this really good quote from Jim Carrey In English In English In English Aku berharap Zonk In English I wish that everybody could feel Feel Success Feel fame And feel rich And realize I wish that everybody would feel that Because at the end of the day You will realize that this does not make you happy In English In English I hope everyone can feel popular And success Because with all of that You will realize that All of that It's not what you're looking for in life Because not everyone have the privilege to Apa ya Ngerasain hal itu kali ya Jadi kita gak kebayang Gak kebayang Jadi kita kan selalu ber Apa ya Menghayal gitu Aduh menjadi orang paling kaya di dunia Itu rasanya kayak apa ya Kalau kita punya rekening segini Tapi kalau kita bener-bener mau kejar itu orang Dan tanya Are you really happy? Is it the money that makes you happy? Pasti jawabannya enggak Ini inget Jack Ma loh Yang dia mau memilih resign Dari Alibaba kan Kebayang kan dia orang yang sangat kaya gitu kan What was his excuse? Tau gak? What? Karena saya ingin bersama keluarga Oh Ya dia udah kehilangan waktu sangat banyak sih ya You can imagine kan Kalau dia teruskan untuk hanya mengejar sesuatu yang at the end of the day Tapi dia juga gak butuh sebanyak itu kok Iya sih Dengan udah sekaya itu ya Memilih resign tuh kayak kaget loh pasti semua orang kan That's a nice one also I will keep this interview for myself Bagus banget kata-katanya So, next part is about love Love Walaupun sebagian tadi udah disebutin So, can you describe love on your own version? Love is being patient Dalam all aspects of giving and receiving Love is the purest form yang ada di dalam sosok manusia Tanpa cinta kita mungkin gak akan tercipta Ya kan cinta antara dua manusia akhirnya kita dilahirkan And that is the purest form of love Dimana You feel a different energy And a different frequency When you know a person comes In your side or in your, you know, being Orangnya penuh cinta banget ya Penuh kasih banget Dan itu gak bisa dideskripsikan sebenernya Hanya bisa dirasakan So, do you believe in love at first sight? Or love's truly thing? I believe That love is very magical It can work at first sight It can and it has happened But Love can also be the one that grows continually Nah ini tergantung sekarang Bagaimana orang menghargai love itu sendiri Karena if you only say love at first sight What happens to the rest of the sights? You know? Are you gonna take care of that love? Or are you just gonna go Ah, man, no It's just love at first sight You can keep love forever As long as you appreciate All the sights That's a nice one too Oh my gosh, she's so smart ya guys No, 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 no Pengalaman hidup yang mengajarkan aku banyak hal Aku merasa sangat banyak belajar loh Karena sungguh banyak yang jawabannya aku gak bisa jawab sendiri ya Okay, next Oh, okay The love is already ended Because you already answered all my questions Oh, okay This one is the hardest one Karena temanya adalah hate Tadi Vivi sempat nanya Kamu udah dapet list apa? Pertanyaan gak? Belom Okay, good So you're gonna be honest Okay, this one Agak banyak ya pertanyaannya The first one If someone hate you What's your first reaction? My first reaction Is to always stay still Silence Maksudnya mendiamkan pikiran Dan mendiamkan hati Because your automatic reaction Adalah misalnya ya Kita denger sesuatu yang bener-bener Ngelekit Itu pasti Your heart rate will go up You will feel hot Kayak hot flush gitu Dan pasti rasanya Kita pengen Apa ya Every action pasti ada reaction kan Kita pasti pengen react Tapi ketika kita Okay Stay still Just wait a moment Think about it And just relax Dan baru kita mikir Ini bener-bener ngefek gue apa gak sih? Atau ini cuma ego gue? Atau ini You know? And then you can think Setelah sudah dipikirkan Dicerna dengan baik Ada quotes lagi yang sangat keren banget In five years time In five years time Will whatever happens right now Matter or not? If it doesn't matter Then don't waste five seconds on it Why you wasting your time on something that doesn't matter anyway? Jadi sudah berapa banyak pelajaran yang kita dapat hari? Banyak ya? Baru biasa That's nice too So the next one Forgiving the past Is not always easy right? Never easy So how do you keep moving on? Because Some people is Still apa ya? Kayak nyangkut gitu perasaannya Ada grudge gitu ya I think To forgive Kita harus berdamai Dengan diri sendiri Dan juga berdamai Dengan apapun yang berhubungan dengan Kondisi itu And You will find that Itu lebih ringan Daripada kita ganjil terus So it doesn't matter Whether orang itu sudah memaafkan Dan Sudah ingin menyelesaikan masa itu atau tidak The question is Are you ready? To forgive Like really forgive No matter what Gitu Ya terserah Kalau misalnya Lawannya masih mau marah Yang penting gue udah damai ya Oh i see I'm done Gitu This is for me This is my closure I'm at peace Aku minta maaf Dame Gitu Ya kan? Selesai gitu Dan kita bisa menjalankan hidup dengan ringan Karena The minute you choose To Carry that weight Of hate Of anger Of Of Not forgiving Itu akan selalu membuat kita Bebannya terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Sedangkan kita mau menjalankan hidup dengan Indah Ya Ya That's nice too Always Everything that she answered Gak bagus Gak bagus Kemes deh Karena jujur loh Aku belajar banyak banget Karena dari pertanyaan tadi pun Yang aku sampaikan kan Aku coba jawab sendiri gitu ke aku Kayak Kayak aku gak segitunya banget Bisa menghandle Ketika ada orang hate aku gitu loh Sebenernya apa sih hate? Coba dipikir-pikir lagi deh Nah itu dia pertanyaannya Oke Karena gini nih Aku mau tanya lagi nih ya Pernah ngalamin gak hate comments Dalam social media Atau dalam kehidupannya Oh my goodness Itu kayak makanan Buat aku Oh Wah seorang yang bisa ada